Kisah Stefan Huliam dan Selin Evangelista Sang buah hati, tapi benar-benar pengakuan Stefan justru mentah di hadapan Selin Bahwa sang mantan suami posting kebersamaan Lantaran memang baru bertemu setelah hampir setahun anak-anak terbersua dengan ayah mereka Nah kalau gue sih bro, soal gak posting anak di social media atau apa ya Karena gue kadang lebih mikir ya Gue pengen spend time sama anak gue Bener-bener spend time banget Gak perlu ada orang yang tau gitu loh bro Khusus gue sama anak-anak gue Karena kan gak semuanya harus diposting bro menurut gue sih Kalau gue pengen posting ya gue posting gitu loh Kayak kemarin Gue sempet posting sama anak-anak gue Ya karena gue pengen momen yang bener-bener Ya gue sama anak-anak gue gitu loh Ayah rasa yang bener-bener gitu Gak keganggu sama handphone harus rekam Gue kadang gitu bro Karena Segitu private-nya mungkin gue baru kadang Kadang gitu gue bro Karena Ya Momen-momen sama anak tuh Lebih pentingnya buat gue ya Merasa Berdua gitu loh Gak perlu direkam sih Soal postingan Stefan William dengan anak di media sosial Hanya satu cerita Selin bantah lainnya Mengemuka tentang figur ayah yang seolah menghilang Selin merasa tidak pernah membatasi Bahkan membuka pintu selebar-lebarnya untuk Stefan bertemu anak-anak mereka Tapi apa daya Selin tak bisa memaksa sang mantan Yang tak lagi terikat status dengannya Sementara Stefan mengaku tak pernah abai Bahwa sebagai ayah Dia selalu ada untuk anak-anak Apapun itu kondisinya Inilah yang menggelitik warganet Melihat salah satu unggulan terbaru Selin Hanya ada sang ibu di acara spesial anak-anak Tanpa ada sosok Stefan terlihat di sana Dan Apa ya Gue Akan selalu adalah bro Buat mereka bro Apapun itu gue selalu ada buat mereka gitu loh Karena kan ya Mereka anak-anak yang gue sayang banget gitu Mereka lagi graduation Lagi sakit Mereka setiap hari-harinya Makan-makannya Itu kan aku yang selalu ada Ya aku gak mau ngomong apapun juga Semua netizen juga bisa menilai Bagaimana ya kita doakan saja Kalau memang semuanya bisa baik-baik Aku sebagai orang tua pasti ingin yang terbaik buat Sejak berpisah dengan Stefan Roda kehidupan Selin Evangelista berubah drastis Sebagai single parent Selin melakoni peran ganda Menjadi ayah sekaligus ibu untuk anak-anak tercinta Selin juga harus membelah diri Mengurus ibu hati sembari mendulang pundi-pundi Tapi semua ini dijalani dengan cinta Yang membuat beban saman hari tak terasa berat sama sekali Untuk menjadi single parent ya berat pasti ya Tapi kan kita menjalannya dengan rasa cinta Jadinya semuanya terasa ini Karena gue sih Gak ada masalah gue mau dicap kayak begitu bro Ini udah tanggung jawab juga sih bro Buat gue ya itu udah tanggung jawab gitu loh Gue rela yang penting Orang-orang yang gue sayang gitu loh Terutama anak-anak gue Yang gak digituin sama orang lain gitu loh bro Itu yang gue paling mikirin bro Gue mah gak paham Bagaimana sebenarnya hubungan mereka Hanya Selin dan Stefan yang tahu pasti Apakah benar Stefan kurang memberi perhatian pada sang buah hati Atau ada alasan tersendiri Mengapa hubungan dengan anak-anak seolah turut meregang Satu hal yang jelas Bahwa keduanya tak pernah menutup pintu hati Setelah lagi menjadi suami istri Stefan telah menemukan tambatan hati Meski ia menampi kabar perselingkuhan yang disebut Menjadi penyebab karamnya pernikahan Lalu bagaimana pula dengan Selin sendiri Mungkin ke potret mesra bersama Stefan Pasaribu Menjadi cerit bahwa Selin kembali berbunga-bunga karena cinta Aku mah gak pernah menutup Jadi semua diserahin sama Tuhan aja Bagaimana berjalannya ya kan Berteman-berteman lah sama semuanya gitu kan Dekat-dekat lah sama semuanya Saling mengenal juga Cuman kan ya Gimana nantinya Tuhan yang menentukan Kita manusia cuma bisa berjalan Cerai kan udah bro Iya udah lama Gitu loh Terus Gue Karena udah lama Tapi ya gue mencoba gitu loh Mencoba untuk membuka Berarti gue cewek lain gitu Oke Berarti setelah Perceraian itu Iya Ya gitu lah Baru masa gue Ngelanggar itu gitu Gak mungkin lah Iya Lu kan menikah kan janjinya juga bukan sama Janji sama Tuhan juga Stefan membuka hati setelah tak lagi menjadi suami Sementara Selin juga dikadang-kadang menjalin hubungan spesial dengan Stefan Pasaribu Apapun itu kisah mereka kelak Cerita Selin dan Stefan akan terus bertaut sampai kapanpun juga Sebagai orang tua hubungan mereka abadi yang seharusnya terterusik dengan persoalan apapun juga Sebab sudah pasti anak yang menjadi korbannya Rasa sayang sih sebagai sahabat ya bro ya sekarang Sebagai sahabat Karena biar bagaimanapun juga kan Dia yang rusin Menjaga anak-anak juga Kita gak jaga bareng-bareng gitu loh Kita tetap harus komunikasi buat anak-anak gitu loh Tetap Tetap kita komunikasi baik-baik Anak gimana kabarnya apa segala itu harus dijaga banget bro Gitu Dan gue sih sama Selin Masih komunikasi baik-baik gitu loh Ya pemirsa lama bungkam akhirnya Stefan Luliam bisa memberikan sedikit banyak klarifikasi Terlepas dari apa yang terjadi di dalam rumah tangga mereka hanya mereka yang tahu Tapi pastinya Kalau memang jadi persoalan tentang bagaimana memberikan perhatian kepada anak Ini menyangkut tempat tinggal Karena mau gak mau Stefan sekarang base-nya di Bali Selin di Jakarta Ya mau gak mau juga Apapun pacara anak Baik dari sekolah Ulang tahun dan lain sebagainya Selin become the only parents gitu ya Baik ayah maupun ibu Ya dia harus pelanting tulang Kerja juga Menghadiri Kemudian men-cheerful buat anaknya di segala event gitu Jadi ya bisa dilihat Mostly Ya teman kita yang kerja keras banget sebenarnya ya Betul Karena memang kalau bicara di Jakarta Bali kan sekarang Flaknya juga cuma 1 jam 30 menit Kak Tapi misalnya kan kalau Eh Kak Bisa lah Kak Banyak kalau kamar kamar yang murah Kak Tapi kan di Bali juga tidak murah Kok biasa ya gak sih Oke Oke Terima kasih telah menonton